Pertandingan Piala Dunia 2022 berhasil dimenangkan oleh Timnas Argentina. Tim yang dipunggawai oleh Lionel Messi dan kawan-kawan itu menjadi juara seusai menaklukkan Perancis ketika adu penalti dalam final Piala Dunia 2022. Atas kemenangan tersebut, Lionel Messi membawa pulang trofi tersebut ke negara asalnya. Selain trofi, Timnas Argentina juga mendapatkan hadiah lain yang bernilai fantastis, termasuk uang dengan jumlah miliaran. Namun siapa sangka uang ratusan miliar tersebut justru belum diberikan pada Timnas Argentina meskipun sudah memenangkan Piala Dunia 2022. Federasi Sepak Bola Argentina atau AFA rupanya harus bersabar menunggu cairnya uang ratusan miliar tersebut dari Piala Dunia 2022. Untuk nominalnya pun tak main-main, yakni mencapai 42 juta dolar Amerika Serikat. Nominal yang setara dengan 654,8 miliar itu kemudian akan didistribusikan ke pemain, pelatih, dan staff. Sebagai pemenang, tim Tenggo bukan cuma menggondol Piala, melainkan juga uang dari FIFA selaku penyelenggara Piala Dunia. Hanya saja sesuai regulasi pembendaharaan FIFA, uang baru disetor kepada AFA 90 hari setelah laga final. Artinya Lionel Messi dan kawan-kawan baru akan mendapat bonus tersebut pada Maret atau April 2023. Bonus itu juga tidak akan utuh karena harus dipotong denda sebesar 4 juta dolar Amerika akibat insiden dalam laga melawan Belanda pada perempat final Piala Dunia 2022. Dimana pertandingan di saat itu berjalan sangat panas dengan melahirkan 17 kartu kuning dan 1 kartu merah untuk kedua kubu. Sementara aturan dari FIFA menyebutkan bahwa jika satu tim mendapatkan 5 kartu kuning, maka akan dijatuhi denda. Terlepas dari bonus dan hukuman, gelar dari khatar bak pelepas dahaga panjang bagi Argentina di pentas Piala Dunia. Tahun 1986 menjadi kali terakhir mereka menjuarai pesta sepak bola sejagat dengan Diego Maradona sebagai sosok ikonik. Setelah menunggu sekitar 36 tahun, akhirnya Argentina bisa kembali menjadi Raja Dunia. Diketahui Kapten Lionel Messi yang menginspirasi Albi Caleste dalam merebut titel Piala Dunia 2022. La Pulga menuntaskan turnamen dengan trofi Golden Ball alias pemain terbaik berkat konstribusi 7 gol dan 3 asis.